Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Ori sendiri ini merupakan CMO atau Chief Marketing Officer dari ZIL Indonesia. Nah, pas banget dong ya sama topik kita malam hari ini yang bakal ngebahas mengenai karir di dunia digital. Oke, mungkin kita-kita ini yang pengen banget berkarir di dunia digital sering banget kan ya bertanya-tanya, langkah apa sih yang harus kita ambil untuk bisa memulai karir kita di dunia digital ini sendiri? Dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait karir di dunia digital. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bakal dijawab langsung di saman narasumber kita. Oke, silahkan Kak Ori untuk memperkenalkan diri tentunya dan untuk menyapa teman-teman kita yang malam ini bergabung. Halo, halo, halo. Selamat malam. Ini teman-teman yang join nggak kecewa kan pematerinya ditukar nih. Ini kalau boleh tahu, ini novel, ada novel, ada Indonesia, ada Anggi. Ini, halo, halo. Halo semuanya. Makhluknya ada di sini nggak? Teman-temannya ada di sini. Ayo, boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Bagaimana malu-malu kayaknya ya? Iya, Kak. Oke, jadi perkenalkan nama gue Oridu Butra di Zil Indonesia, betul. In charge di bagian marketing. Tapi as a founder dari Zil, kita tuh semuanya kurang lebih punya ilmu basic yang sama karena kita geraknya di talent management. Jadi untuk dari segi karir, dari segi untuk recruitment dan lain-lain, itu kami bertiga as a founder, itu kurang lebih tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana kami dari persepsi sebagai company untuk menerima teman-teman atau mempertimbangkan siapa kandidat yang tepatlah ceritanya. Oke, Kak Ori. Nah, ini sih Kak Ori, berhubung kita kan hari ini ngebahasnya mengenai karir digital. Kickstart untuk apply digital karir tuh seperti apa sih, Kak Ori? Digital karir ya? Kalau bagi saya personally, kalau digital karir itu yang paling penting sekarang CV, itu kan orang udah banyak ngecek dari link-in ya. Jadi di link-in itu jelas kalau misalnya teman-teman kalau udah mau mulai karir di Rana Digital, starting point-nya di link-in minimal udah harus ada. Dan di link-in itu kan jelas semua keterangan yang basic itu kalian bisa isi terlebih dahulu. Dan even si link-in ada ngasih bar-nya. Jadi ada kasih bar penilaian kalau teman-teman tahu apakah dari account ini dia punya portfolio atau dia punya keterangan sudah mendukung, sudah cukup atau enggak. Kan dia bakal ngasih tahu nih guide-nya. Jadi kayak apa yang perlu ditambah, apa yang kurang. Minimal link-in itu di shape dulu, diisi dulu. Nah, pastikan semua pengalaman yang kalian letak di CV, konsepnya sama dengan bikin CV yang... Kalau manual ya, kalau misalnya kita edit sendiri, itu kurang lebih sama dengan di link-in pada intinya drop keterangan kerja kalian atau drop pengalaman kalian yang berhubungan dengan karir yang mau kalian kejar. Jadi, company yang melirik kalian itu tuh enggak... enggak... enggak bingung. Misalnya, kalian mau melamar sebagai programmer dengan... kalian, walaupun betul sebenarnya kalian dulunya pernah bikin pengalaman di desain atau pengalaman di bidang lain, tapi kalau misalnya kalian mau melamar sebagai programmer, otomatis di link-in-nya kan harus berhubungan dengan programmer. Jadi, si company yang datang pun enggak bingung gitu loh. Nah, itu satu. Dari segi... kalau misalnya kalian mau kickstarter, ya di si link-in. Setiap itu, perlengkapan yang lain, itu kalian punya portfolio. udah kalian ready dia punya link-in, portfolio kalian harus kalian lengkapi sesuai dengan karir yang kalian kejar. Jadi, semakin banyak, semakin lengkap kalian punya portfolio yang berhubungan dengan kerjaan yang kalian injar, itu tuh bakal lebih berpeluang tinggi untuk diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Oke, Kak. Jadi, yang paling penting itu kita harus bisa bikin... Yang pertama mungkin dimulai dari link-in sendiri ya, Kak. Karena di link-in sendiri merupakan kayak media sosial yang lebih profesional sih, kalau boleh dibilang. True. True. Karena sekarang banyak yang ngedetect dari situ sih, ngedetect dari link-in pada awalnya. terus satu lagi, kayak sebenarnya ini simpel sih. Dari nomor HP, itu cukup jadi pertimbangan. Karena kemarin sempat heboh ya sama get contact ya. Jadi kan, get contact udah lama. Cuma itu cukup warning lah untuk teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di sini udah pada tahu, get contact itu kan bisa ngedetect nomor dan riwayat kalian dikenal sebagai apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin terjun ke ranah profesional, make sure kalian kasih nomor yang mungkin bisa dibilang nggak banyak dikenal. Karena kita sebagai HR itu bisa paling gampang untuk sekarang ngedetect orang berdasarkan nomor telpon tersebut. Jadi langsung dicari di get contact dan kita bisa lihat orang ini punya riwayat di mana aja sih itu kan bisa terdect. jadi itu ada salah satu salah satu kasusnya lah. Oke. Agak mengerikan gitu ya Kak Ori ya. Iya, iya. Betul. Jadi teman-teman kalian harus punya nomor khusus yang kalian pakai buat bisnis atau buat kerjaan profesional kalian untuk menghindari hal-hal seperti tadi. Gitu kan. Kelihatan-kelihatan simple, tapi dari perusahaan bisa menilai dari situ. Terus ya basic kayak social media yang lain itu juga mendukung. Karena setelah ada sistem dari HR itu namanya background checking. Jadi background checking ini cukup dalam dan ada salah satu partner kami yang melakukan background checking itu bakal ditelusuri sampai rumah-rumahnya. Tapi itu untuk beberapa posisi yang top managementnya. Karena kan beresiko nih kalau misalnya dia top management cuma dia main-main sama alamat, main-main sama kondisi gitu kan. Jadi sebuah company juga pernah atau biasanya itu menghire satu orang untuk melakukan background checking whether itu dari social medianya, jejak digitalnya, dia punya karir, dan dari aslinya mungkin dari posisi dia ada di mana dan segala macam itu di detail. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal portofolio nih Kak Ori, seberapa penting sih Kak Ori portofolio itu sendiri mungkin dan bentuknya itu seperti apa Kak Ori? Oke, kalau seberapa penting portofolio ya itu bakal penting banget karena ini yang menjawab pertanyaan kalau misalnya kalian first graduate terus kalian mau kerja itu kan bisa ditanya pengalaman nih ya kan? Kita kalian mau cari kerja cuman belum ada pengalaman terus dia diminta pengalaman solusinya gimana? Ya, portofolio kalian. Jadi, portofolio itu menjawab pertanyaan perusahaan terhadap pengalaman yang kalian punya. Jadi, contohnya kalau misalnya kalian sebagai programmer portofolionya ya contoh aplikasi yang pernah kalian kerjakan atau contoh codingan yang pernah kalian eksekusi. Nah, jadi dia punya hasil kerja kalian itu bisa di entah itu ditampilkan di website atau diberikan berupa link sehingga kampanye bisa nyari tahu oh, ternyata begini hasil kerja kamu ternyata karyanya se-level ini oh, ternyata hasilnya oke juga ya kayak gitu lah kurang lebih. Jadi, portofolio itu dampaknya ya itu kayak golden ticket lah kalau masuk kampanye. Perusahaan itu nggak perlu ngecek, nggak perlu banyak nanya lagi oh, hasil kerjanya udah oke kok. Jadi, ini peluangnya lebih tinggi. Paling kita cuma perlu cek dari segi karakter atau dari segi gayanya. Oke, oke nih, sekarang udah bergabung juga Kak Roro, selaku CEO dari Zil Indonesia. Halo Kak Roro. Hai, hai, hai semua. Gimana nih Kak? Ini kita ngobrol bertiga ya jadinya. Hai. Thank you Kak Bella atas greeting di awal dan juga hai Kak Roro. Selamat bertemu kembali. ini ngomongin soal talent digital ya tadi, ngomongin soal rekrutmen ini menjadi hal yang sangat dekat dengan kita tiap hari karena apa ya juga selalu ada nih hal-hal yang menarik tiap kita punya member baru ya Kak Roro ya. jadi tiap ada member baru kita ketemu berbagai bentuk personaliti orang gitu dan baru aja nih beberapa hari nih aku juga lagi ada rekrut tim dan juga ada apa namanya interview teman-teman di sini juga gitu kan makanya di sini mungkin aku mau share juga ya terkait apa sih yang menjadi pertimbangan seorang interviewer atau seorang apa ya mungkin founder dari suatu bisnis ataupun perusahaan terhadap penerimaan ini ya tim ataupun talent baru di perusahaannya gitu terlebih ketika kita lagi open rekrutmen nih pada join gitu kan pada apply gitu tapi ketika kita seleksi administrasi aja itu udah banyak yang gugur duluan gitu karena banyak hal-hal kecil yang tidak diperhatikan salah satunya tadi ya nomor tadi itu menjadi hal yang krusial selanjutnya kadang ada di nomor yang dicantumkan itu yang tidak bisa didetect atau tidak bisa dihubungi melalui by online kayak di whatsapp itu nomor yang untuk calling mungkin kadang nomornya malah nggak aktif gitu atau mungkin ada typo dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan perusahaan akan skip deh gitu untuk menerima padahal dari portofolio dan sebagainya itu mungkin bagus tapi dari hal kecil itu aja dari ketidak selitian itu jadi potensi ya penilaian yang buruk juga gimana nanti dia kalau ada di posisi tertentu yang penting dan teman-teman disini pastinya juga sebelum apply itu kan pasti udah punya nih arahnya kemarin di dua webinar sebelumnya kan udah dikasih tau tuh untuk gimana sih cara cari tau untuk skill dan fashion teman-teman mau ada di bidang mana nah sekarang kita mau fokus untuk setelah teman-teman tau what's next gitu kan apa yang akan dilakukan selanjutnya selanjutnya adalah tadi pertama untuk pembuatan portofolio dan portofolio ini juga diperhatikan nih beda roles atau beda apa namanya jabatan atau posisi gitu ya atau mungkin bidangnya itu juga akan membutuhkan portofolio yang berbeda misalnya di programming gitu aja itu kalau misalnya portofolio-nya itu nggak ada dalam bentuk websitenya atau mungkin github kalau teman-teman harus familiar juga ya atau mungkin punya desain UI UX dalam bentuk di hands atau mungkin apa yang bisa di detect secara digital atau secara online itu jauh lebih bagus gitu kalau misalnya teman-teman itu juga udah pernah ada pengalaman nih di bidang kreatif misalnya jadi desainer gitu nah itu memang lebih bagus kalau portofolio-nya itu juga ditunjukkan tuh akun-akun mana aja yang udah pernah di handing gitu jadi memang ada berarti nyatanya tapi kalau misalnya belum punya pengalaman atau portofolio sebelumnya ya saya akan bikin gitu bahkan sekarang untuk tempat bikin portofolio itu udah banyak banget teman-teman bisa bikin sendiri bisa bikin kalau gambar-gambar lain kadang tuh kita langsung skip itu dia itu ngampirin link portofolio tapi ternyata aksesnya tuh belum dibuka jadi kita harus request akses nah ini penting nih kadang ya ampun ini kayak gimana nih mau kita ngeakses portofolio kalau kita harus request dulu dan itu gak semua perusahaan mau request ya kadang kalau udah kayak gini padahal disitu udah ada tulisannya mohon di open access atau kalaupun gak ada tulisannya pun kalau kita sebagai orang yang mau apply kalau mau gak merebetkan perusahaan kan dari kita juga harus aware tuh kadang kita juga gak tau bedanya link yang bisa untuk diakses sama yang enggak nah itu perlu hal kecil itu tuh jadi hal yang krusial juga teman-teman dan untuk CV CV ini menarik juga dulu tuh pernah ada yang konsultasi CV ya CV formal dan CV non formal tuh akan berbeda misalnya nih dari dia ini merupakan lulusan akuntansi dia pengen pastinya dari segi karir educationnya kan dia sebagai accounting ya tapi ternyata dia punya passion di bidang designer dia pengen jadi designer nah ini akan memiliki CV yang berbeda kalau dia apply as designer pastinya gak bisa dong kamu membuat CV yang terlalu banyak tulisan terus apa gak ada sesuatu yang menarik menunjukkan bahwa kamu dalam bisa seorang designer nah itu CV designer dan CV accounting aja itu sudah berbeda dalam penyusunannya dan itu perlu teman-teman juga pelajarin bedanya gimana kalau seorang designer terus CV kamu itu terlalu kaku banget formal banget nah itu perlu dipertanyakan ini anak ini kayak gimana nih gaya desainnya begitu juga dengan sebaliknya dia yang daftarnya accounting tapi CV-nya itu berwarna-warna terus banyak hal yang mengganggu dan itu gak penting menurut seorang accounting HR ya yang mereka pengen nyari seorang account accountan lah gitu makanya ini juga perbedaan pembuatan CV ini juga perlu dipelajari teman-teman sebelum apply kerja dan pastinya dari teman-teman juga perlu melihat secara baik job list apa yang dicari terus apa aja yang disitu udah ada notes setelah ketentuan yang dibutuhkan nah itu teman-teman perlu make sure di awal nah komen selanjutnya ya Kak Ori ketika kita ada announcement nih ada HR tertarik nih pengen interview sama dia kita udah ngirimin announcement nih announcement kamu udah diterima masuk ke seleksi berikutnya nah itu gak ada balasan kadang juga apa namanya kita udah coba menghubungi lewat email beberapa media lainnya channel lainnya misalnya whatsapp dan sebagainya itu juga tidak ada balasan nah mungkin menurut kita kita bisa aja confirm karena kita gak membalas bahwa kita gak bisa hadir tapi itu juga sebenarnya pertimbangan juga akan berbeda apa ya tanggapan dari si HR itu kalau kita di invite interview dan kita membalasnya saya confirm bisa hadir di waktu tersebut blablabla dengan baik nah itu juga jadi poin penting juga mungkin ada juga nih yang application di HR itu udah ada formnya kalau kayak di Zilinusia kan udah ada formnya tinggal isi tapi ada juga tuh yang HR itu gak bikin form mereka minta teman-teman untuk email ke email CV dan portfolio ke email berikut misalnya jadi gak ada tuh formnya nah itu yang jadi penilaian juga cara kalian emailnya bagaimana ada subjeknya enggak terus cara kalian menyampaikan portfolio dan CVnya seperti apa itu juga jadi poin penilaian makanya setiap perusahaan itu memiliki karakteristik yang berbeda walaupun dia perusahaan digital juga startup company juga kalau dia juga based on corporate base pasti juga memiliki beberapa hal yang teman-teman juga perlu cari tahu dulu sebelum apply jadi sebelum apply teman-teman harus spy dulu nih harus jiwa apa ya intelijennya itu dikeluarkan dulu cari tahu gaya company ini bagaimana gaya komunikasinya budaya nya iya stalking benar betul tuh jadi budaya organisasinya bagaimana jangan digerar kalau semua perusahaan digital itu akan nyantai akan teksibel enggak semuanya jadi tiba-tiba ya mungkin teman-teman menganggap bahwa perusahaan digital itu tempatnya itu juga yang ya nyantai gitu anak-anak muda gitu tapi kita emailnya juga sembarangan gitu itu juga perlu di notice dulu sebelum kita apply kayak gitu jadi untuk poin penting yang dilihat dari si perusahaan itu seperti itu sih ketika menilai dari segi administratif jadi dari kelengkapan portfolio dan portfolio itu juga kalau bisa yang bisa diakses secara digital jadi disitu kita juga bisa lihat berapa orang yang bisa track atau berapa view yang udah ada gitu atau mungkin ada interaksi di portfolio digitalnya kayak gitu dan aku juga mau nanggepin ini ya Kak Ori ya ada tipsnya untuk tadi nge-try nah kalau teman-teman penasaran nih kan itu ilmunya itu pakai bit.ly kan kalian tahu tuh bit.ly itu nah bit.ly slash kasih nama perusahaannya dan nama kalian jadi begitu linknya dikirim berarti link itu khusus untuk perusahaan itu dan kasih satu folder khusus dengan nama perusahaan itu jadi begitu perusahaan nge-klik linknya jadi kan kalian tahu tuh jadi biasa kalau di bit.ly kalau kalian login kalian bisa di-tag linknya di-klik jam berapa berapa kali nah disitu kalian bisa lihat oh berarti kalian punya CV udah dicek kalau gak di respon gak di gak ada email atau gak ada apa oh berarti ya saatnya dari perusahaan lain gitu loh ceritanya terus subjek itu ya subjek email tuh juga ada ketentuannya tuh dari perusahaan kadang tuh dan kita kadang gak ngebaca kita subjeknya ya udah semau kita padahal kadang di perusahaan itu udah menerapkan subjeknya apalagi nama filenya kadang lupa yang gak ganti kan jadi ini CV update 2-3 update update itu berarti tandanya teman-teman gak clicker dengan baik dia pakai nama perusahaan lain oh parah banget tuh terus belum nuker itu kan gak enak banget perusahaan yang nerima gitu ini mau ngelamar perusahaan siapa gitu dan kadang tuh terlihat ya kita tuh apply di satu tempat dengan serius sama kita tuh sekali broadcast pokoknya gak mau tahu apa aja perusahaannya kita broadcastnya secara bersamaan gitu itu ada perbedaannya jadi teman-teman nanti bisa si Bella ketahuan kayaknya pengalaman gitu kayaknya Ro dia blasting kebanyak tempat enggak Kak enggak Kak iya jadi kebetulan kemarin beberapa perusahaan enggak gitu Kak Roro kebetulan kemarin kemarin emang udah apa namanya kayak seperti yang Kak Roro bilang tadi kesalahan-kesalahan kecil Bella juga sempat ngelakuin hal itu gitu dan rasanya aduh ya ampun malu banget udah terlanjur kekirim emailnya mana gak bisa gak bisa ditarik ulang email jadi walaupun banyak perusahaan yang diincarni nanti bisa dicari misalnya top 3 yang jadi utama ya jadi teman-teman juga bisa preparing kalau bisa setidaknya nama file aja nama file CV gitu ya mungkin CV Bella gitu untuk dalam kurung itu untuk perusahaan tersebut jadi nanti ketika email pun kepada bapak ibu HRD perusahaan ini gitu jadi gak kelihatan kalau itu pesannya akan diteruskan kadang kita juga lupa tuh kan kalau kita nerusin broadcast langsung kan kita bisa pakai kalau email kan pakai ada yang BCC itu kan kalau BCC itu kan kita tuh sekali bless itu yang lain gak tahu siapa aja yang akan kita bless tapi kalau kita gak pakai itu yaudah itu sekali bless itu yang lain itu bisa kelihatan tuh siapa aja yang dia bless nah itu kadang juga teman-teman lupa bahwa ya si HR tuh kan juga punya link sesama HR ya pasti mereka juga saling kenal tuh gitu oh ini dia apply-nya di ini ini kadang itu jadi poin yang berarti anak ini memang gak serius nih mau apply di sini jadi teman-teman juga perlu diperhatikan untuk etika emailnya dan juga tadi mungkin kalau mau memang nge-broadcast itu juga bisa pakai fitur di email sendiri itu ada broadcast yang memang langsung bisa banyak tadi tuh akan nge-private dari email yang lain yang teman-teman juga kirim gitu intinya gak usah keburu-buru gak usah panik gitu ya untuk apply gitu karena sedikit kesalahan teman-teman itu akan berpengaruhnya besar gitu untuk next step-nya gitu kayak bisa aja langsung di blacklist gitu dan mereka sesama HR tuh punya network loh gitu jadi gak usah bikin gara-gara tuh kayak gitu kalau kayak gitu makanya hati-hati lagi hubungannya sama perusahaan digital yang penggunaan teknologinya pasti juga sudah lebih baik gitu makanya digital literasi itu penting kelihatan sepilih sih tapi yang kayak gitu mungkin dari kalau misalnya emang optionnya lagi banyak kesalahan-kesalahan kecil itu bisa jadi oh ini gak usah lah ini gak usah lah kalau misalnya optionnya lagi banyak ya tapi kalau misalnya optionnya dikit ya hoki-hoki masih diperima terus ya masalah network sesama HR itu betul cuman itu bagi mungkin lebih kalau misalnya ada kasus kalian berkasus selama kerja blacklistnya mungkin lebih lebih parah gitu aja jadi karena ada komunitas kan jadi tinggal kabarin salah satu HR oh ini dengan nama ini-ini ini bermasalah dalam karirnya nah itu biasa ya di daerah itu agak susah lakukan kerjaan ternyata agak riskan juga ya kayak kesalahan-kesalahan seperti itu karena emang HR sendiri mereka punya link yang banyak gitu oke kemudian ini sih kak pengen tanya tips and trick untuk kita apply di digital karir biar sesuai sama kebutuhan industri itu gimana sih kak ada gak tips kalau dari gue yang harus dicari tahu dulu industri mana yang mau dimasuk kan jelas jadi udah tahu industri mana yang mau dimasuk ya tahu spesifikasi dari industri itu industri itu perlunya setingkat apa perlu dengan mungkin kalau misalnya dari coding bahasanya apa kalau misalnya dari desain perlu portfolio di ranah apa atau di bidang apa mungkin di bidang makanan atau portfolio di bidang teknologi atau portfolio di bidang apa gitu jadi sesuaikan dulu sama market yang diperlukan balik kan harus ngecek dulu nah udah 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 bisa disesuaikan dengan dia punya kebutuhan industri ya tinggal nambah dari diri berarti kalau udah tahu targetnya nih minimal segini minimal segini minimal segini perkaya diri sendiri pelajari tambah ilmu kejar spesifikasi tadi sudah itu lengkapilah CV-nya baru lamar di perusahaannya kurang lebih seperti itu oke Kak Ari kalau dari Kak Roro sendiri gimana tuh Kak ada gak tips-tipsnya untuk kita apply oke sebenarnya kalau dari tips and tricks apply dan itu bisa works dan itu bisa nyantong di hati seorang HR itu sebenarnya dari first impression-nya tadi jadi dari kelengkapan apa yang kadang itu kita terlalu effort ya kita menyiapkan semua banyak tapi yang dibutuhkan dari HR itu ya gak segitunya makanya teman-teman juga harus siapkan juga karena untuk ijazah dan sebagainya itu sebenarnya sekarang bukan jadi crucial things ya jadi kadang HR pun gak menanyakan ijazah gitu makanya yang jadi point dan itu bisa works pada HR itu membandingkan ya daripada S1 tapi no experience mending dia masih kuliah tapi udah ada experience kayak gitu kadang-kadang biasanya yang diambil seperti itu karena ketika dia udah ada experience walau masih kuliah berarti dia udah menyadari bahwa penting untuk mempersiapkan experience itu mungkin tadi bener kata Kalori gimana mau dapet experience kalau kita gak dikasih jatuh untuk nyoba gitu kan untuk kerja di situ nah balik lagi HR ngapain aja selama sekolah ngapain aja selama kuliah gitu pakai ubat apa aja gitu jadi tanya kayak gitu kenapa baru baru sibuk cari experience yang terlulus nah padahal di kampus pun ada waktu tuh untuk magang ada waktu tuh untuk KP dan sebagainya kenapa itu gak kalian menggunakan untuk mencari experience teman-teman gitu kayaknya ada alasan lagi untuk teman-teman ini gimana bakal dapet experience karena kan dibalik lagi seperti itu untuk pemanfaatan waktu ketika kita masih kuliah ataupun sekolah itu juga jadi hal yang kita juga perlu sadari bahwa waktu itu emas-emasnya teman-teman untuk cari pengalaman walaupun itu masih pengalaman ikut organisasi pengalaman ikut anggota something community atau mungkin pengalaman yang teman-teman sendiri juga bekerja di situ walaupun part time ataupun lainnya tapi teman-teman at least udah pernah nyobain untuk berada di lingkungan kerja dan itu yang sebenarnya dicari untuk perusahaan karena gak akan susah-susah lagi membuat adaptasi untuk mereka di lingkungan kerjanya karena mereka sebenarnya udah pernah berhubungan dengan berbagai orang yang ada di lingkungan kerja makanya itu akan lebih mudah dari si HR bisa berbicara secara free life-nya di lapangan karena kalau selama dia kuliah terus dia memang mungkin akademik banget nih dia mengejar nilai dan sebagainya yang bagus tapi ketika ditaruh di dunia lapangannya nanti akan susah untuk beradaptasi karena dia udah terpaku dengan materi dengan teori dan sebagainya karena kadang kaget gitu kalau di dunia nyatanya itu gak seperti itu makanya experience itu juga perlu teman-teman miliki dan dilampirkan di dalam CV tapi memang yang perlu bisa dipertanggungjawabkan dan pastinya yang sesuai ini sama bidang yang teman-teman lagi apply misalnya teman-teman apply di bagian di as a creative ya as a creative designer yang disebutin disitu pernah pengalaman jadi misalnya apa ya misalnya jadi accounting atau misalnya jadi something yang gak related gitu itu sebenarnya bisa jadi experience kalau teman-teman apply-nya juga di bidang tersebut yang masih sejalur kalau kreatif setidaknya experience-nya mungkin pernah ngelola social media atau mungkin pernah berhubungan dengan content planning dan sebagainya gitu walaupun itu misalnya di organisasi aja aku dulu organisasi di divisi kreatif atau di divisi konten gitu dapat experience-nya disitu misalnya itu gak apa-apa justru gitu jadi experience ataupun sertifikat misalnya sertifikat keanggotaan dan sebagainya itu juga cari yang related jadi gak semua kita taruh dalam satu folder dan HR suruh milihin ini mana yang related mana yang gak gitu dari teman-teman sendiri yang bisa ngefilter untuk bisa diterima dengan baik dan memang sesuai hal-hal dari si HR jadi biar si HR-nya nyantau hatinya dan jadi first impression itu sih yang jadi kunci tips-tips teman-teman perlu ada effort memang di awal tapi di akhirnya nanti teman-teman nyiapin berbagai portfolio dan dari berbagai career path yang pengen dituju itu gak apa-apa di awal tapi nanti selanjutnya kan teman-teman udah lebih prepared dari dirinya sendiri dan udah siap juga kalau misalnya disini ditolak teman-teman masih ada peluang yang lain jadi ada plan B plan C dan sebagainya yang teman-teman juga siapkan kadang kenyataan tidak sesuai dari apa yang kita harapkan jadi kita juga perlu menyiapkan mental itu jangan sekali ditolak terus udah ah males gak mau lagi deh trauma terus akhirnya itu perlu kita membebalkan mental jadi hal itu sangat wajar apalagi di kompetisi yang sekarang ada di dunia kerja itu yang perlu mental untuk kita berada di unexpected itu juga perlu kita siapkan kalau mental supportnya untuk teman-teman yang reject reject rejection itu gak personal bukan ke kalian bukan berarti kalian tidak oke bukan berarti kalian jelek kalian itu cuma tidak memenuhi kriteria atau kebutuhan dari perusahaan tidak di perusahaan ini jadi jangan pecah mental kalau misalnya kalian kena reject terus kalian stop terus tadi mengenai tips dan trik memang betul pada intinya kunci relevansi apa yang kalian kejar di perusahaan dan apa yang kalian sajikan untuk perusahaan itu terus bayangkan kalau misalnya kalian memang udah bikin CV-nya rapi terus kan di PDF itu kan bisa di klik ke link ya bela ya jadi kalau misalnya CV kalian kalian mau ngelamar di perusahaan digital terus kalian bikin CV yang dalamnya teksnya udah di hyperlink ada di hubungkan ke file-file terkait misalnya kalian bilang kalian punya pengalaman kerja di sini terus dia punya CV kalau di klik langsung lompat dokumentasi atau kegiatan dari kalian kerja di situ itu bakal uang banget oh ini orang digitally aware dan dia tahu apa yang dia tawarkan untuk company ini peluangnya lebih lebih gede untuk dilirik gitu loh jadi tidak tidak bikin si perusahaan karena personally kami pernah dapat gitu yang ceritanya dia kasih folder terus suruh kami cek satu-satu dikiranya waktu kami banyak gitu kan untuk ngecek untuk berbaca satu-satu itu curhat sedikit oke kak oke curhatan dari ini ya dari recruiter di dunia digital di teman-teman jadi teman-teman juga harus tentunya kalian harus memilah dan memilih apa sih portolio ku atau apa sih pengalamanku yang relevan teman-teman indus yang akan aku lamar gitu untuk posisi yang akan aku lamar gitu kan teman-teman nah oke ngomong-ngomong kita kan tadi udah udah bahas soal CV itu kak sama portofolio nah sekarang untuk tahap ketiganya nih pastinya kalau kita udah melewati sesi seleksi CV dan portofolio tentunya kalau kita kepilih kan pasti kita akan diundang untuk interview dari kak Roro dan kak Ori sendiri ada gak sih tips-tips and triknya gitu untuk kita bisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HR atau sebagainya gitu kak gimana mungkin dimulai dari kak Roro dulu oke thank you kak Bella ini seru nih kadang kita menemukan berbagai keseruan ketika udah habis kita bilang nih lolos nih gitu terus masuk ke tahap interview tadi yang aku bilang ada yang menjawab ada yang confirm gitu dengan balasan yang baik nah itu udah kita dapet point plus udah ngejawab udah confirm tanpa kita minta untuk confirm misalnya karena udah diminta terus gak ada confirm gitu nah itu mungkin jadi mungkin bukan poin gede banget ya tapi small matters small things tapi big matters juga untuk jangka panjangnya karena disitu berarti kita lihat dari poin apa ya communicative-nya mungkin ya jadi ketika dia udah mendapatkan feedback ataupun respond dia bisa ngasih jawaban yang dari kita juga akhirnya oke dia pad nah selanjutnya untuk masuk ke tahap interview pastikan melihat juga ketentuan yang diminta ya karena untuk tahap interview mungkin ada dari perusahaan yang minta kita pakai dress code yang rapi sopan ada yang yang gak ada ketentuan tapi bisa di-messure lagi untuk dress code-nya gimana boleh yang boleh bebas rapi aja gak atau mungkin ada bla-bla-bla jadi bisa di-messure ulang dan teman-teman juga bisa preparation untuk pertanggung jawaban dari CV dan apa yang telah disambil sebelumnya selanjutnya poin penting adalah on time-nya jadi kalau bisa hadir 5 menit sebelumnya it's better tapi kalau udah udah mulai nih terus dari teman-teman juga belum ada kabar dan sebagainya teman-teman itu akan dapat poin diskualifikasi nah in case in case ya teman-teman di jadwal yang udah di jadwal di interview itu ternyata gak bisa atau mungkin sudah bertabrakan dengan jadwal lain yang mungkin sangat lebih urgent tugas teman-teman adalah gak boleh untuk menghilang aja tapi confirm keperusahaan tersebut mungkin di di announcement-nya itu juga sudah ada ya kalau ada pertanyaan apa silahkan hubungi ini kayak gitu itu teman-teman bisa maaf apakah ada kesempatan untuk bisa reschedule karena di saat itu kita bisa menyampaikan sejujurnya keadaannya jadi jangan menghilang tanpa sejak gitu karena dari teman-teman tadi pentingnya komunikasi dari tiap perusahaan itu pasti bisa memberikan toleransi kalau dari teman-teman juga bisa terbuka makanya untuk mencari jalan keluarnya cari solusinya dengan mengkonfirmasi atau mengkomunikasikan itu ke si ke si rekruiternya atau mungkin si adminnya dari perusahaan tersebut itu yang penting nah ketika interview mulai teman-teman juga ada ya teori yang kayak sifatnya ya itu memang bagus ya dipersiapkan skripnya tapi itu kayak kelihatan apa ya terlalu template gitu jadi kayak ya sama terima kasih gini nah itu sebenarnya kita gak pasal lah tuh kita nyanyakin skrip biar kita kalau grogi kita gak gini tapi diusahakan kita tuh berbicara dengan si rekruiter gitu kita menunjukkan diri kepada si rekruiter makanya sebisa mungkin kita juga preparation-nya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang makanya communication skill itu juga penting bagaimana si rekruiter tuh merasa kita tuh ngomong sama mereka kadang ada tuh yang memang dari bahasanya bagus sopan dan sebagainya tapi kita tidak merasa bahwa dia tuh berbicara kepada kita karena dia terlalu fokus ke skripnya sehingga kaku gitu makanya kadang fleksibilitas dari diri kita itu juga perlu kita kasihkan gitu dan kalau ngomongin ke startup digital atau mungkin di perusahaan digital yang perlu kita tekankan adalah dari communication-nya tadi dengan adaptive kan pasti sebelumnya kita udah mulai nih dari perusahaan ini budayanya gimana kebiasanya gimana kita simple-simple aja kita bisa lihat dari social media mereka bagaimana cara copywriting mereka pasti itu menunjukkan dari perusahaannya juga seperti apa kan gitu teman-teman bisa menyelesaikan nih kalau perusahaannya tuh memang dia nyantai teman-teman juga bisa menggunakan apa ya gaya case tour dan sebagainya yang mengikuti dan juga bisa sefleksibel mungkin dan adaptif dengan keadaan yang ada di dalam room itu apalagi kalau sekarang kan virtual room yang mestinya kita nggak datang langsung jadi pasti kegerogian itu juga nggak segerogi ketika ketemu langsung gitu karena ini kita masih bisa nyiapin script di samping sini orangnya di sini misalnya itu masih bisa gitu tapi tadi sekali lagi kita belajar untuk bagaimana membaca script itu tanpa kelihatan membaca dan ya tadi menjawab pertanyaannya itu jangan sebenar-benarnya makanya kenapa dengan apa yang teman-teman submit itu kalau ada kebohongan kecil itu kelihatan lah ketika kita ngobrol ternyata itu tidak sinkron gitu makanya memang bagusnya dari awal itu memang sudah teman-teman juga berbicara sejujurnya gitu terus kalau misalnya teman-teman ada lapor-apori tambahan dan sebagainya juga bisa ditampilkan gitu bukan bagus ya memang seharusnya sejujurnya betul sekali jadi teman-teman juga perlu jadi true self ketika interview karena itu nanti kalau teman-teman ternyata berbohong nih in case kalau teman-teman berbohong terus si HR-nya itu ternyata juga percaya nih nah nanti ketika di work life after itu pasti akan makin lama makin kelihatan dan itu tidak bisa ditutupi karena ini juga ya teman-teman juga pastikan di dalam interview juga kalau misalnya ada ditanya tuh tentang diri kalian itu kan sebenarnya juga udah banyak ya yang kayak tips-tips gitu untuk bagaimana menjawab kalau ditanya tentang diri gitu-gitu makanya biasanya tuh untuk waktu interview juga gak lama ya paling 10-15 menit jadi upayakan maksud makan waktu nah nanti kita dengerin juga nih kalau dari si HR tuh ada menyampaikan sesuatu jangan memotong jadi kita dengerin sampai selesai setelah itu kalau misalnya ada ditanya apakah ada pertanyaan gitu itu usahakan bertanya jadi melihat dari anasiasma teman-teman juga dalam bergabung di dalam perusahaan kalau ada pertanyaan gak kira-kira gitu enggak kok udah kok gitu atau gak mau deh gitu atau gak tau lah gitu karena itu jadi punya closing yang terus gitu jadi teman-teman kalau ditanya ada pertanyaan gak ya usahakan bisa bertanya misalnya make sure nih jam kerjanya atau make sure kalau mereka sebenarnya kriteria seperti apa sih yang dicari atau mungkin bisa make sure dari ini nanti untuk next step-nya seperti apa ya jadi intinya misalkan teman-teman menjawab itu karena itu jadi poin mungkin dari si HR bahwa oh ini berarti ada feedback nih dari dia berarti dia tuh juga ada initiation ya untuk bisa cari tahu tentang kita lebih lanjut kayak gitu dari aku itu sih kalau di interview mungkin Kak Ori oke kalau Kak Ori sendiri gimana Kak yang lebih seru lagi nih biasanya kalau tadi tuh betul sih cuman kadang kalau gara-gara dia merasa tersuntut harus bertanya terus ujung-ujungnya basa-basi kan kalau basa-basi emang gak perlu jangan jangan nanya-nanya gak penting lah pokoknya kalau emang kurang emang saya kalau nyari tahu untuk ditempur perusahaannya memang penting kalau misalnya kalian ada yang gak tahu atau ada yang kurang paham atau ada yang memang gak tahu ya tanya tapi yang gak usah tanya basa-basi juga nah itu terus kalau tips dari gara-gara pribadi pada intinya waktu interview selalu tanamkan kalian tuh harus ngasih value ke perusahaan kalian tuh harus offering value untuk solving masalah atau solving kebutuhan dari si perusahaan core-nya itu jadi kalau misalnya kalian tuh udah bisa ngasih value perusahaan itu tahu oh anak ini kalau gue hire itu tuh bakal membantu gue di bidang ini jadi dia tuh udah langsung spot out gitu loh kalau oh oke dia tahu apa yang harus dia kerjakan dia tahu apa yang apa yang dia incer lah ceritanya nah itu kan pertanyaan basic ya apa apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini nah itu kan pasti biasa udah bosan lah kalau ditanyakan kayak gitu terus kadang kita juga nyeritain waktu interview kan bisa kita ya basic ya kita nyeritain disuruh nyeritain kekurangan gitu kan gak masalah untuk straight up kekurangan tapi make sure kalian udah tahu gimana cara antisipasinya jadi semisal kalian bilang saya memang agak kurang di kerapian dalam handle dokumen tapi saya punya ini sebagai solusinya ini curhat kak Bela ceritanya oke kak jangan dibuka gitu jadi jadi intinya ada ada solusi dari apa kekurangan kalian jadi jangan bilang kalian gak ada kekurangan kalau kalian gak ada kekurangan berarti posisinya sama-sama Tuhan itu jadi kalau emang ada kekurangan ya bilang gitu loh lemahnya dimana tapi ini solusinya atau ini plusnya atau lebihnya dikurang lebih jadi tahu menyampaikan tadi balik kalau kalian udah nyapain value ke perusahaan kan perusahaan udah tahu kalian punya lebihnya dimana terus kalian nyampain kekurangan kalian berarti perusahaan tahu gimana cara antisipasi ini apa antisipasi lemahnya si personal atau lemahnya kalian yang waktu di interview terus biasanya ditanya sebelumnya kerja dimana kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja kan biasanya ditanya berhentinya karena apa nah make sure kalian berhentinya enggak ngejelekin perusahaan sebelumnya karena kalau kalian ngejelekin perusahaan sebelumnya berarti perusahaan sekarang nantinya kalau kalian berhenti dari situ berarti kalian bakal menjelekin juga perusahaan sebelumnya make sure kalian menjaga nama baik perusahaan sebelumnya even even perusahaan sebelumnya hancur atau jelek tetap dijaga nama baiknya itu penting terus kayaknya waktu interview yang yang paling krusial itu sih terus masalah gaji kalau untuk gue personalis selama interview kalau untuk masalah gaji ditanya ya kalian bilang kira-kira kalian mau diangka berapa itu enggak masalah sih sebenarnya cuman make sure kalian tahu posisi diri kalian dan apa yang kalian offer sehingga kalian bisa ngasih angka segitu nah kalian kan bisa tuh bawa ceritanya berdasarkan fakta kalau misalnya di dengan kemampuan segini biasanya dijaji dengan angka segini itu bisa juga sebagai offering untuk perusahaan jadi perusahaan bisa mikir oh iya berarti rata-rata ya segini betul kadang kita tuh enggak tahu cara menghargai diri kita kita harganya berapa sih atau berapa harga iya kan nah ini jadi poin penting kadang mereka akhirnya menjawab ya itu terserah bapak ibu mungkin tergantung dari aturan perusahaan nah itu berarti seandainya teman-teman enggak bisa menilai dirinya itu mau dihargaiin berapa nah caranya itu sebenarnya teman-teman bisa ngeriset dulu mungkin dari harga atau gaji biasanya di posisi itu di industri itu dan mungkin bisa lihat juga dari domestilinya ada di mana gitu atau mungkin UML-nya dan sebagainya jadi perlu riset dulu misalnya gaji seorang back-end engineer gitu ya di Jogja misalnya di Jogja sama di Jakarta kan pasti akan bergeraya nah itu teman-teman juga misalnya di Jakarta digaji 8 juta terus mau ambil di Jogja juga 8 juta sebenarnya enggak masalah kalau teman-teman ada patokannya kayak Kak Arit tadi bilang dan itu memang perlu teman-teman bisa menilai ke kemampuan teman-teman itu mau digajinya berapa jadi biar teman-teman juga walaupun kadang ya kadang apa menjadi bordernya tuh enggak apa-apa deh karena aku baru baru ya atau mungkin masih junior jadi mau digaji berapa aja itu mau deh nah itu nanti dari si perusahaannya yang akan semena-mena dan teman-teman juga kan enggak mau untuk bekerja tapi tidak dihargai makanya harga teman-teman itu juga perlu di set di awal ketika dan itu pastikan kalau dengan harga segitu juga akan worth dari si perusahaannya dan kasih pertimbangan yang make sense kayak gitu kenapa saya berani menawarkan 4 juta misalnya kenapa saya mau menawarkan 8 juta karena saya bisa memberikan value 1, 2, 3, 4 ini ke perusahaan itu nanti mungkin dari Bapak dan Ibu juga bisa evaluasi bagaimana harga ini untuk ke depannya jadi itu perlu jadi jangan bilang terserah Bapak Ibu atau mungkin tergantung perusahaan terus satu lagi make sure goals kalian itu apa itu penting maksudnya goals itu apa apakah tujuannya itu belajar atau nyari duit kalau misalnya kalian tuh udah stay dari awal tujuan kalian itu belajar berarti kalian willing untuk dibayar rendah karena mindsetnya perusahaan itu nerima orang yang udah siap bekerja kalau lu datang untuk belajar berarti perusahaan harus subsidi duit atau subsidi pengalaman atau subsidi siap-siap rugi untuk semua kesalahan yang kalian buat berarti ya otomatis kalau kalian di offering dengan gaji rendah ya kalian gak boleh komen karena tujuannya goals kalian untuk belajar kan nah kalau misalnya kalian offeringnya memang untuk profesional ya jangan lagi state kalian tuh datang untuk belajar gitu loh karena kalau persepsi perusahaan bilang kalian datang untuk belajar ya kami kasih lu belajar gitu loh ceritanya oke Kak Ori jadi teman-teman untuk interview sendiri tips and tricknya tuh banyak banget tapi yang paling penting kalian harus bisa nge-highlight kemampuan kalian tentunya supaya HR kalian HR di perusahaan tersebut tuh tertarik gitu sama kalian dan tentunya untuk masalah gaji juga itu kalian juga harus riset yang benar-benar jadi jangan sampai kalian itu minta gaji yang mungkin dengan kemampuan atau dengan pengalaman kalian yang masih minim kalian minta gajinya yang tinggi itu kan juga agak-agak lupa liat kacar bukan lupa liat kacar untuk pertanyaan selanjutnya ada apa aja sih Kak kayak kriteria talents digital yang jadi incaran perusahaan ada gak Kak kira-kira kriteria kriteria dari apa nih dari Kak Ori ya iya dari Kak Roro dulu coba incaran dari apa yang tadi kita sebutin itu kalau teman-teman bisa menarapkannya semaksimal mungkin ya itu juga akan ini akan bisa jadi incaran dan pasti dan memastikan bahwa value itu ada di dalam file application teman-teman itu yang jadi poin penting gitu yang aku mau sampaikan sekali lagi ke teman-teman jadi incaran itu sebenarnya kalau misalnya kita punya privilege ya mungkin itu jadi jadi incaran tapi sebenarnya kalau kita gak punya privilege kita harus cari itu jadi privilege itu juga gak boleh kalau duit ya walaupun dia punya network dan duit dan sebagainya yang itu dari generasi sebelumnya kita gak perlu mengikuti itu kita cari privilege privilege jadi kita sendiri dan itu gak melulu soal duit network juga teman-teman sekarang kalau mau jadi incaran juga pasti teman-teman juga harus cari relasi yang ada kenapa kalau kita tahu harus cari network seluas-luasnya karena network itu jadi poin penting teman-teman bisa direkomendasikan teman-teman bisa mendapatkan link yang memang nanti arahnya ke sana untuk cari portfolio yang juga selini dengan apa yang perusahaan tersebut cari jadi tentukan gini misalnya teman-teman sekarang punya plan untuk nantinya bisa kerja misalnya as apa ya as business development misalnya di perusahaan Gojek gitu ya misalnya nah itu berarti untuk step by step untuk menuju ke sana sebenarnya apa sih teman-teman bisa cari misalnya 3 years experience gitu atau mungkin udah berpengalaman di bidang ini itu udah dicari untuk career path-nya nanti untuk menuju tahap si business development Gojek tadi berarti teman-teman bisa cari career path sebelumnya itu mau kemana aja yang bisa mendukung arah ke sana kalau itu memang goals-nya teman-teman gitu ya dan untuk mencari incaran jadi incarannya si Gojek tadi berarti teman-teman selama prosesnya ke sana bisa mungkin padahal kan kita cukup mengenal 2-3 orang untuk bisa ketemu orang baru kan kan channelingnya kayak gitu biasanya kalau dari dunia apa ya itu udah hukum hukum alamnya sampai 3 orang bisa kita ketemu orang baru cari itu relasi misalnya mau naikin kita ke Gojek itu gimana caranya dari orang dalam dari tadi gue mau ketawa itu gara-gara ini tips ya untuk kalian yang mau jadi incaran perusahaan willing to do for free sampaikan kalau kalian mau kerja tanpa dibayar pasti jadi incaran I confirm tapi make sure make sure kalian menawarkan itu ke mungkin ke big company ini gak bakal work 100% tapi kalau misalnya kalian tawaran itu ke small medium enterprise itu tawarkan kalau kalian mau kerja sebulan tanpa dibayar lihat performa kerja saya setelah itu baru nilai itu menurut aku ya boleh-boleh lanjutin kak Ari itu itu bagi gue selama selama ini ya dari segi berkarir dan banyak melakukan voluntary work sampai akhirnya dimintai tolong handle ini dimintai tolong handle ini itu segala macamnya ya karena melakukan voluntary work dan dipercaya ujung-ujungnya di-endorse dan dikenalkan sama orang terus tips selanjutnya nih biar jadi incaran tampil di permukaan jadi kalau kalian semakin mudah ditemui semakin mudah disamperin maka ada perusahaan yang bahkan mau meng-hijack kalian nyari kalian misalnya sekarang social media kalau kalian punya follower yang banyak misalnya atau kalian punya personal branding yang oke kalian dikenal itu tuh kalian misalnya ya sesuai pengalaman nih saya berapa kali ditanyain Ori kenal orang yang kayak gini gak kenal orang yang kayak gini gak nanti gue bantu cari gue kasih portfolio-nya ke mereka oke nih kontak dong kabarin kerja sama gue bantu gue di project ini kurang lebih kayak gitu jadi make sure tuh kalian muncul di permukaan ngambang di permukaan kalau dari aku ya ke Ori daripada kita menawarkan diri untuk tidak dibayar tadi sebenarnya bahasa harusnya kita bisa menawarkan diri bisa jadi pasiennya volunteer gitu atau mungkin sebenarnya teman-teman itu juga banyak dapat kesempatan untuk coba di following kayak ID volunteer atau mungkin volunteering hub dan sebagainya itu mereka banyak banget info untuk teman-teman cari tempat-tempat bisa volunteer jadi itu biasanya tempat volunteer itu untuk teman-teman yang terlebih dahulu sebelum teman-teman perhatikan diri ke step atau position yang lebih better jadi cari aja kegiatan volunteering terlebih dahulu 3-6 bulan mungkin teman-teman pengen cari explore dulu di bidang yang teman-teman itu sebenarnya yakin gak disitu kadang kita perlu trial dulu ya yakin gak ini merupakan bidang yang aku bagus oke dan sebagainya atau mungkin selain volunteer sebenarnya intern juga internship itu juga bisa dicoba dulu sebelum teman-teman berkarir di apa ya berkarir di jenjang yang teman-teman sendiri pengen dibayar gitu jadi bisa cari untuk hal seperti itu kalau karitannya pengen gather experience dulu tadi kalau mau cari perusahaan yang udah gede dan jadi incaran ya tadi teman-teman bisa memperbanyak portfolio dan juga experience walaupun ke asa volunteer atau asa intern yang bela dan teman-teman lain kerjakan sudah betul sudah betul ya kak ya sudah tepat kalian sudah di jalur yang tepat kalian sudah dapat pengalaman nanti kan bisa digunakan portfolio-nya untuk melambat kerja iya bener banget kak Ori jadi dari dari kak Ori dan kak Ororo sendiri untuk kriteria talents digital yang bisa jadi incaran perusahaan tuh kita tentunya harus punya pengalaman nah pengalaman ini bisa didapet nih dari teman-teman mungkin dari intern atau dari volunteer volunteer itu tadi gitu dan tentunya kita juga bisa banget buat cari buat banyak-banyak berrelasi gitu ya kak ya karena mungkin dari relasi itu sendiri itu kita bisa dapat kesempatan-kesempatan gitu untuk bekerja di perusahaan tersembur gitu teman-teman oke nah berhubung kita udah di penghujung acara nih aku pengen ingetin teman-teman semuanya buat follow instagram kita di adzile indonesia dan akun media sosial kita lainnya di link yang terdapat di bio instagram kita supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar karir dan digital gak lupa aku juga mau mengucapin makasih ke kak Roro dan kami yang udah jadi narasumber kita malam hari ini dan berbagi insight di dunia karir digital tentunya makasih banyak juga buat teman-teman yang udah join dari awal webinar sampai akhir juga makasih juga semuanya makasih kak Ori makasih kak Roro semoga bermanfaat ya teman-teman amin kak semoga bermanfaat kalau misalnya teman-teman disini yang ada keinginan nantinya mencari pengalaman misalnya di digital indonesia nanti bisa kabar-kabar kita bener banget teman-teman mungkin buat kalian yang pengen memperbanyak portfolio atau pengalaman nanti teman-teman bisa tuh buat nge-email di digital indonesia sama atau bisa juga hubungin kita lewat sosial media kita lainnya gitu oke untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini boleh dong teman-teman on cam supaya kita bisa dokumentasiin pertemuan malam kita eh pertemuan malam hari ini boleh dong teman-teman pertemuan kita malam hari ini gitu ya mungkin iya oke yuk siap nih oke ya dia semuanya untuk yang untuk tim Zil Kak Alifah udah stand-by buat ngedokumentasiin atau belum bentar kak oke 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 bentar satu dua tiga lagi satu dua tiga thank you thank you thank you semuanya betul untuk teman-teman disini yang pengen apa mempersiapkan untuk keperluan kader ke depannya semoga semuanya ready ya teman-teman kita tunggu juga kabar baiknya dari teman-teman oke terima kasih Kak Roro Kak Ori tim-tim Zil semuanya dan teman-teman yang udah join dari awal webinar tadi oh iya teman-teman sekedar info ya untuk reschedule webinar kita bersama Kak Eko akan di akan di informasikan nanti mungkin bisa lewat email yang teman-teman tadi udah terima link link zoomnya atau bisa lewat WhatsApp oke makasih teman-teman teman-teman teman-teman